assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello welcome back again with me mesecar are you ready for new material sudah siap untuk materi yang baru ya very good pasti sudah siap semua ya actually for this year sebenarnya untuk tahun ini we just repeat some material from the first grade the second grade and the third grade jadi hanya pengulangan saja tapi untuk semester ini akan kita tajamkan untuk speaking skillnya untuk masalah kemampuan kalian dalam berbicara bahasa Inggris and for this morning I would like you to start study about how to give personal identity gimana sih caranya memberikan identitas diri tapi melalui penyampaian introductions yang benar oke silahkan kita mulai sekarang ya let's start now but before we start I would like to give you a video a fun video please try to guess what is happening in the video what the hell what the hell what the hell so if you watch the video I'm sure that now you are understand if you meet someone's you you must have a conversation first jadi kalau mau ketemu kalau ketemu orang baru itu harus percakapan dulu kalau kalian mau memberikan suatu bantuan mungkin kayak tadi jangan sampai nanti kejadian seperti di video next I have an example how to start the conversation so this is the example I have a conversation maybe you can do like this if you in this situation hello what are you doing there want a hand nah ini tanya dulu mau bantuan gak hi no thanks I'm just exercising beside this car oh that's cool what is your name I'm Fred and you I'm Anton it's nice to meet you nice to meet you too nah disini mereka malah justru berkenalan ya tidak akan nanti terjadi mobilnya jatuh seperti tadi oke the material is introductions I'm sure it's very familiar with you tinggal nanti kita latih lagi oke now how to give personal identity cara memberikan identitas diri dari mulai name gender kemudian marital status jadi ini jenis selaminya dan juga status penikahannya place and time of birth jadi tempat dan tanggal kelahiran address family hobi bisa juga disampaikan kemudian yang terakhir optional juga boleh dikasih dreams atau future plan oke now I give you an example self introductions you will introduce yourself to others but you must give permissions izin dulu like this may I introduce myself boleh saya memperkenalkan diri saya my name is Sekar Sendramata just call me Miss Kar I was born in Bengkulu Selatan 21st of November 1986 I live in Kudus my house is near Kliwan traditional market I'm married and I already have three children my hobbies are watching movies and also drawing so I am your new English teacher here that's all about me nah jadi nanti untuk yang terakhir bisa kalian kembangkan sendiri ya and then what about introducing someone else kalau memperkenalkan ke orang lain gimana for example do you know Bhaskara apa kamu kenal dengan Bhaskara nah kamu bisa merespon kalau gak kenal ya bilang saja no I don't think so sepertinya saya belum kenal seperti itu kemudian kamu bisa juga cukup seperti ini Bhaskara this is Rena my friends Rena this is my friends Bhaskara nah bisa seperti itu kalau yang lebih formal gimana for example let me introduce you to Mr. Iskandar our marketing manager jadi kalau ini lebih formal atau lebih resmi oke the next job is you need to compose a text of introducing self silahkan nanti buat text sendiri tentang perkenalan dirimu and also others dan juga perkenalan kepada orang lain and you need to send it to Syama in penugasan nanti silahkan dikirim di penugasan di Syama but wait for my instructions tapi tolong ditunggu perintah dari saya and then 2 weeks 2 weeks later nanti 2 minggu lagi mungkin you can perform your text orally in front of i nanti bisa coba di depan ok any questions mungkin ada pertanyaan silahkan boleh di hubungi nomor saya ok i think that's all thanks for your attention see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.